Tidak dapat bongkar ruko dengan dua lapis pintu pemisah komplotan maling di Kabupaten Ciancur gagal curi minyak goreng. Aksi tersebut viral di media sosial karena terekam kamera pengawas atau CCTV. Inilah komplotan maling yang aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV. Komplotan maling spesialis beberapa rumah toko memanfaatkan kondisi ruko yang sepi. Mereka langsung beraksi membobol gembok rolling door toko minyak goreng curah di Komplek Ruko Pasar Baru Kabupaten Ciancur. Aksi pencuri yang gagal ini sempat viral di media sosial. Sambil memperhatikan di sekitarnya, komplotan maling ini coba menjebol pintu rolling door sehingga berhasil merusak gembok. Saat buka pintu rolling door ternyata masih ada pintu rolling door lapis kedua. Sehingga para komplotan maling ini pun menyerah karena harus cibol pintu lapis kedua dan takut kepergok pemilik toko. Komplotan maling pun akhirnya memilih melarikan diri. Pas ketahuan gimana pertama ketahuannya Pak? Pintunya udah buka. Udah buka. Yang pertama? Yang keduanya enggak? Yang keduanya enggak. Terus waktu itu langsung? Langsung kita cek CCTV. Ternyata ada memang. Pak memang sering kejadiannya disini apa sih? Udah sering justru ini keamanannya kurang ya. Soalnya waktu kita tanya keamanannya katanya jam 3 itu dia udah bebas.